Analis Mirai Aset Sekuritas Emma Almira Fauni menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap penjualan semen secara nasional sekitar 800 ribu hingga 1 juta ton per tahun. Dilansir dari tribunews.com, ia menyebut dua perusahaan semen besar nasional yaitu PT Semen Indonesia, Persero, TBK, SMGR, dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa, INTP, akan bisa menangkap peluang tersebut seiring kondisi keuangan yang relatif baik. Emma menyampaikan, pembangunan IKN berpotensi berdampak positif terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga diharapkan bisa menopang perekonomian nasional dari kemungkinan terjadinya perlambatan. Pada kesempatan yang sama, Senior Economist Mirai Aset Indonesia Ruli Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah telah menaikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2023 menjadi Rp392 triliun, dari Rp365,8 triliun pada 2022. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pelayanan dasar, seperti pembangunan rumah, sekolah, penyediaan air minum, serta konektivitas termasuk jalan dan jalan tol. Pembangunan di IKN memang bisa dibilang masif karena membangun lahan kosong menjadi sebuah kota. Tak heran kebutuhan bahan bangunan seperti semen pun sangat banyak. Terbaru, proses pembangunan rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN, hingga pekan ke-4 Mei 2023 sudah mencapai 37,1 persen, sedangkan target selesai pada Juni 2024. Dalam proyek ini, pihaknya sedang membangun rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar 493,75 miliar rupiah. Ia menjelaskan, target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat upacara peringatan dan hari kemerdekaan RI untuk yang pertama kali, sehingga di saat itu semuanya harus selesai. Jumlahnya rumah tapak yang sebanyak 36 unit ini dibangun pada dua lokasi persil, yakni di persil 104 dengan luas 10,6 hektare, kemudian persil 105 dengan luas 9,1 hektare. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan, antara lain perancangan persil 104 dan 105, Pekerjaan Konstruksi Rumah Tapak, Fasilitas Umum dan Sosial Kawasan Pekerjaan Infrastruktur Kawasan, dan Pekerjaan Furnitur. Rumah tapak ini dibangun dua lantai, terdiri atas lantai pertama dirancang memiliki teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu, sementara lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak. Terima kasih telah menonton!